Halo teman-teman, kali ini kita kedatangan motor Mega Pro untuk penggantian pada area komstir. Nah, langsung saja kita eksekusi dengan melakukan pembongkaran pada area depan. Nah, ini adalah contoh komstir yang sudah kena atau sudah rusak, yaitu kaku saat dibelokkan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran pada area segitiga untuk melepas komstir tersebut. Nah, ciri-ciri komstir yang rusak yaitu terdapat gelombang pada area komstir. Kita biasanya melakukan pembersihan sebelum memasang part baru tersebut. Biasanya kita melakukan pemasangan komstir dengan menggunakan alat tracker komstir, agar lebih presisi saat dipasang. Untuk pemasangan balbering pada Honda harus sedikit berhati-hati karena berbeda dengan Yamaha yang memiliki tatakan rumah balbering. Dan jangan lupa menggunakan grease sebelum memasang balbering dan sesudah. Untuk pemasangan T harus sedikit lebih berhati-hati karena pada area balbering sering terjatuh. Setelah kita melakukan pemasangan, kita lanjut pada penyetelan pada area komstir atau mur komstir. Setelah kita melakukan penyetelan pada area komstir, lanjut kita memasang pada area atas dan kita melakukan finishing pada motornya. Nah teman-teman, bagi kalian yang punya pengalaman motornya jedak-jeduk dan tidak seimbang, silahkan cek pada bagian komstir. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan komen. Stay young, red face! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.